Pernahkah kamu bertanya, kenapa ketika kamu mengangkat suatu benda, benda tersebut terasa begitu berat bahwa beratnya tidak sampai setengah dari berat badanmu? Berat manusia ketika hidup dan tidak sadar kendiri adalah sama. Namun, kenapa saat mengangkat atau menggendong manusia yang tidak sadar kendiri, terasa lebih berat dibandingkan ketika saat kondisi sadar? Atau, kenapa mengangkat tabung gas 12 kg terasa jauh lebih berat daripada saat menggendong seorang manusia dewasa yang beratnya 40-50 kg? Setiap benda di dunia ini mempunyai center of gravity atau pusat gravitasi. Pusat gravitasi adalah titik tumpu di tubuh manusia di mana tubuh mendistribusikan masa tubuh secara merata. Lebih mudahnya, pusat gravitasi adalah titik penyangga berat badan agar tubuh seimbang. Petak pusat gravitasi tubuh manusia berubah-ubah, tergantung pada usia, berat badan, tinggi badan, barang yang dibawa, dan posisi tubuh. Misalnya, posisi posat gravitasi tubuh saat membawa barang akan berbeda dengan ketika sedang tidak membawa apapun. Manusia yang tidak sadarkan diri dirasakan lebih berat diangkat karena tubuhnya dalam kondisi lemas. Dalam kondisi lemas, anggota badannya seperti leher, tangan, dan kaki kerap bergerak dan mengakibatkan berat badannya menjadi tidak seimbang berada di tengah. Orang yang sadarkan diri akan mengecangkan berbagai otot tubuhnya dari leher hingga kaki, dan mungkin akan mengalungkan tangan di leher pegendong untuk memudahkan pengendong mengangkatnya. Hal ini mengakibatkan masa orang yang digendong akan terpusat di tengah dan pengendong lebih mudah untuk menyimbangkan badan. Hal seperti ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh orang yang sedang tidak sadarkan diri dan juga benda mati lainnya. Analogi lain dari contoh pengaruh pusat gravitasi misalnya, bayangkan ketika kamu harus mengangkat beberapa tubuhkan barang. Hal pertama yang mungkin kamu pikirkan adalah mencari kardus atau kotak dan memasukkan semua barang tersebut ke dalamnya. Bayangkan jika kamu harus membawanya dengan cara menumpuk barang-barang tersebut ke atas, tentu akan dirasakan lebih surat untuk dilakukan. Karena walaupun beratnya sama, kamu harus mengeluarkan energi tambahan untuk menjaga pusat masa barang-barang itu tetap di tengah agar tidak terjatuh. Bisa disimpulkan juga, cara mau membawa barang sangat berpengaruh. Untuk membawa orang yang sedang tidak sadarkan diri, disarankan dengan teknik fireman carry. Cara ini membantu agar masa tubuh orang yang digendong terdistribusi rata di dua puncak bergendong, dan berat mereka akan dibebankan dan segaris dengan kedua kaki. Selain membuat tubuh tetap seimbang dan stabil, pusat gravitasi dapat membuat kamu bergerak cepat namun tetap seimbang, misalnya saat bermain bola. Dimana menjaga posisi tubuh agar tetap seimbang sambil menggining bola atau saat mempertanggian bola. Karena, jika tidak ada pusat gravitasi, kamu akan dengan mudah didarung oleh pemain lain. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, saatnya tahu, saatnya kamu tahu.